Pelusukan bareng antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menyita perhatian publik. Sebelumnya, Jokowi, Ganjar, dan Prabowo terlihat pelusukan bersama di Pasar Grogolan Pekalongan pada Selasa 29 Agustus. Berbagai gerak-gerik Presiden Jokowi kepada dua bakal calon Presiden itu disorok. Pengamat politik Ujang Komarudin menganalisa dari agenda itu muncul simbol kuat Jokowi dukung Prabowo. Ujang mengatakan bahwa kode Jokowi dukung Prabowo semakin terlihat jelas dan nyata. Salah satu momen yang menunjukkan kode tersebut adalah kekompakan antara Jokowi dan Prabowo. Saat melakukan pelusukan, Jokowi dan Prabowo terlihat kompak mengenakan baju berwarna putih, sementara Ganjar mengenakan batik. Kemudian Ujang juga menelisik simbol telunjuk Jokowi kepada Prabowo ketika keduanya sama-sama berinteraksi dengan masyarakat. Ujang mengatakan bahwa dalam momen itu Jokowi terlihat menunjuk Prabowo bahkan memberikan jempolnya. Menurut Ujang, hal itu merupakan kode bahwa Jokowi lebih mendukung Prabowo untuk menjadi penggantinya. Ujang mengatakan bahwa simbol jempol dan telunjuk Jokowi itu betul-betul mensyaratkan dukungan pada Prabowo. Oleh karena itu, Ujang menyimpulkan bahwa dukungan Jokowi jenderung mengarah ke Prabowo daripada Gajar Pranowo. Terima kasih telah menonton!